selamat datang di satelit parabola depok jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like comment dan subscribe subscribe itu gratis ya guys itu sangat membantu channel kami tetap eksis terima kasih ya jadi pada tutorial ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang konektor yang seharga 2000an dibeli di toko elektronik jadi sebelum dipotong itu bisa saya ukur atau kalau perlu dipotong dulu sebagian atasnya agar bersih jika ditakutkan ada sebuah kotoran oke jika sudah dipotong saya potong sedikit kemudian diukur pakai konektornya ini ambil di tengah-tengahnya jadi setengah sini setengah dari panjang konektornya kemudian dipotong kalau bisa jangan sampai serabutnya aku terpotong ya jadi hati-hati nah jadi tidak ada serabutnya terpotong kemudian dikesampingkan semuanya dikesampingkan semuanya jika sudah untuk plastik foilnya atau bagian foilnya itu tidak apa-apa dipotong saja jadi tinggal tembaga dan pastikan tembaga dan serabutnya tidak boleh saling bersentuhan walaupun ada satu serabut ini bersentuhan ke tembaganya itu akan menyebabkan konslet pada receivernya terkadang malah bisa sampai mati lampu jadi setelah dipastikan ini bersih tidak ada serabut yang menempel ke tembaga kemudian dipasang konektornya dengan cara diputar searah jarum jam kemudian jika sudah dicek kembali apakah ada yang menempel antara serabut dan yang menempel diperlukan kemudian jika sudah di cek kembali apakah ada yang menempel antara serabut dan yang menempel diperlukan tembaga bagian tengahnya jadi disini sudah bersih tidak ada bagian serabut yang menyentuh bagian tengahnya oh iya, untuk bagian tembaga yang di tengah ini, kalau bisa muncul sedikit atau sama rata jadi kalau diluruskan seperti ini dia masih kelihatan sedikit ya jadi lebih diatasnya sedikit lagi pun tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu panjang karena nanti akan kepentok di dalam port LNB nya atau di dalam port receiver nya jadi pas atau dilebihkan sedikit seperti itu yang paling penting itu di cek bagian dalamnya tidak ada bagian serabut yang menempel ke tembaga, jika sudah bisa dilanjutkan dengan cara melakbannya oke, inilah hasilnya memang terlihat seperti sepele namun resikonya itu sangat besar karena bisa membuat receiver mati jadi receiver para bola yang harga Rp 150.000 tersebut bisa mati hanya karena masalah sepele di connector jadi hati-hati ya guys sebagai yang ingin atau connectornya lepas dan ingin memasang connectornya kembali mohon bantuannya untuk subscribe ya guys subscribe itu gratis loh guys jadi tidak ada ruginya mendukung channel kami agar tetap eksis guys terima kasih selamat menikmati